Hai semua, balik lagi sama gue, Chan. Akhir-akhir ini, kita mulai bikin konten seputar informasi yang tujuannya untuk menjawab rasa penasaran kalian. Jadinya, kita memutuskan untuk bikin segmen baru, yaitu LAPER. Lah, penasaran? Dan di segmen LAPER kali ini, gue bakal ngasih tau kalian shortcut-shortcut Windows 11 yang mungkin nanti bakal berguna bagi kalian. Kita langsung masuk aja di LAPER. 5 bulan lalu, tepatnya di bulan Oktober kemarin, Microsoft baru aja melakukan final release untuk Windows 11. Tampil dengan tampilan yang lebih baru, fresh, dan diklaim lebih cepat dibandingkan dengan Windows 10. Ngomongin salah cepat, gue merupakan salah satu orang yang mengandalkan semua hal agar pekerjaan gue bisa selesai lebih cepat. Salah satunya adalah mengandalkan shortcut key. Buat yang kerjaannya kayak editor, yang sering pake aplikasi-aplikasi kayak Photoshop, Premiere Pro pasti sangat ngandelin shortcut key kayak gue. Nah, kalau udah kebiasa pake shortcut key, biasanya bakal kebawa-bawa terus untuk pake shortcut key. Jadi apa-apa tuh pengen nyari shortcut key-nya, biar ngapa-ngapain tuh bisa lebih cepat. Oke, kita mulai dari yang paling pertama nih. Yang paling pertama ini, kata gue adalah shortcut key yang sering dipake orang-orang, yaitu untuk membuka task manager. Kalau dulu, di Windows 10 atau di Windows-Windows sebelumnya, kita mau buka task manager tuh harus nekan Ctrl Alt Delp dulu, baru mili task manager, dan abis itu task managernya kebuka. Nah, sekarang kita nggak perlu kayak gitu lagi. Nggak perlu ngeklik-ngeklik pake mouse lagi, tinggal tekan Ctrl Shift Esc aja, dia langsung ngebuka task manager buat kita. Nah, gimana? Lebih simpel dan lebih cepet kan? Kita nggak usah mencet Ctrl Alt Delp lagi, terus gerakin mouse buat mili task manager. Terus yang kedua adalah Windows W. W untuk Widget. Nah, kalau buat gue pribadi, shortcut ini tuh berguna banget. Karena salah satu job desk gue di DKID adalah sebagai script writer, kadang gue kalau lagi bikin script tuh suka bingung tentang fitur suatu produk. Suatu produk tuh kadang punya nama fitur yang aneh, dan kadang nggak dijelasin fitur itu buat apa. Jadinya, biasanya gue pengen langsung search. Cuman agak males, kalau udah dua tangan ada di atas keyboard tuh, kayak mager aja, satu tangan lagi harus gerak ke mouse. Nah, dengan share card ini, kita nggak usah keluarin tangan kita dari keyboard lagi. Tinggal pencet Windows Plus W, terus ketik deh, misalnya kita mau search apa. Windows W ini nggak cuman buat quick web browsing aja, tapi bisa juga kita pake liat nih. Misalnya disini ada informasi tentang cuaca hari ini. Ada berita tentang saham, buat kalian yang main saham luar negeri, dan berita-berita seputar teknologi, politik yang sedang terjadi. Lumayan buat baca-baca kalau lagi gabut. Lanjut ke yang ketiga, Windows Z. Windows Z ini adalah shortcut untuk Snap Layout. Mungkin beberapa dari kalian nggak tau apa itu Snap Layout. Tapi kalau gue tunjukin, pasti tau nih. Jadi ini nih, Snap Layout tuh. Membuka beberapa Windows sekaligus secara berdampingan. Biasanya kan kalau kita pengen buka dua Windows berdampingan di Windows 10 tuh, harus ngedrag pake mouse dulu. Atau pencet logo Windows, terus pencet arrow kiri kanan. Cuman kan kalau kayak begitu, agak ribet ya. Nah, kalau di Windows 11 ini, kita tinggal pencet Windows Z. Terus tinggal milih nih, Windows mana pengen ditaruh di sebelah mana. Kita tinggal pilih aja posisinya. Shack Card ini bakal berguna buat kalian yang nggak punya dual monitor. Kalian harus manfaatin satu monitor dengan sebaik-baiknya. Yang keempat nih, Windows A dan Windows N. Windows A ini fungsinya buat buka control center, yang isinya control volume, brightness, koneksi, dan lain-lain. Pokoknya apapun yang bisa kita kontrol. Kalau gue pribadi sih, gue pake untuk control volume, dan salah satu settingannya gue ganti untuk control nightlight. Kalian gue praktekin gimana cara kita ngubah settingan kontrolnya. Pertama-pertama, kita masuk Windows A. Terus kita pencet tanda pensil kecil di sini. Misalnya gue mau buang accessibility, karena gue nggak pake sih. Terus kita pencet F. Gue tambahin nightlight. Nah, terus kita pencet done. Udah deh, gitu aja. Gampang banget. Kalau Windows N ini, fungsinya buat buka notification center dan kalender. Jadinya kalau kita pencet, dia bakal munculin notifikasi apa aja yang ada di komputer kita. Kalau gue sendiri sih, gue pake Windows N ini cuma buat buka kalender aja. Karena kadang gue suka lupa hari dan tanggal. Yang terakhir adalah Windows C. Windows C ini, kalau kita pencet, dia bakal ngeluarin Windows C dari Microsoft Teams. Nah, shortcut yang satu ini menurut gue berfungsi buat kalian yang kerjaan atau kelasnya pake Microsoft Teams. Karena di Windows 11 ini, dia udah terintegrasi full dengan Microsoft Teams. Oke, paling segitu aja segmen lapar kali ini. Kalau misalnya kalian nemuin shortcut Windows 11 lainnya, kalian bisa sharing di kolom komentar. Gue Achan dan kita bakal ketemu di segmen lapar selanjutnya. Bye-bye.